Ini ada di konten, teman-teman tinggal dipilih aja di sini Nah ini ada turnip, ada DXPK, kita ke turnip Nah di sini kita sudah install beberapa custom dari turnipnya Ini yang terbaru juga sudah kita install ya, yang versi 2.5 guys Ya untuk turnipnya ya, atau untuk drivernya Misalnya di update tadi ya, saya sudah perlihatan kepada teman-teman Ini bisa jalan cuy, keren ya Kembali lagi bersama saya di channel Wajekta Tutorial Teman-teman di video kali ini saya mau bahas ya ini update winlator terbaru Dan ini memang ada sedikit modifikasi guys untuk winlatornya Saya penasaran, karena kalau menurut saya di Poco F6 ya Ataupun di Snapdragon, winlator versi 9 ini masih worth it banget guys Masih bagus ya Nah sekarang kita akan coba di sini untuk winlator versi baru ya Dan ini mungkin sudah dimodifikasi Oke, langsung aja teman-teman di sini ke aplikasinya ya Kita lihat Langsung kita coba install kan Nah caranya teman-teman nanti tinggal download aja aplikasinya Saya sertakan di deskripsi Dan langsung saja teman-teman di sini saya coba install kan Dan di sini kita update kan guys Nah ini ya, update kan Langsung kita coba lihat teman-teman Hah, aplikasi tidak di install karena paket ini bentuk bentrok dengan paket yang sudah ada Nah jadi, kalau misalkan teman-teman seperti ini harus di uninstall dulu guys untuk winlator sebelumnya Nah ini sebenarnya winlator sudah oke banget Settingannya sudah mantep banget ya Dan saya juga mungkin untuk settingan-settingan di game yang ingin saya mainkan Saya mesti lihat video saya sendiri guys ya Untuk mencocokkan settingannya Nah, jadi di sini saya mau uninstall update dulu untuk winlatornya Di sini langsung saja kita masuk ke sini dan langsung kita uninstall winlatornya Oke ya Nah ini kita uninstall winlatornya Sudah kita uninstall Kemudian di sini kita langsung saja teman-teman install winlator versi terbarunya Oke langsung saja kita klik dan langsung kita install Nah teman-teman seperti ini ya Ada notifikasi seperti ini Ini tidak apa-apa teman-teman langsung saja di sini tetap install saja Nanti juga dia akan melakukan scanning ulang Setelah terinstall Nah dia akan melakukan scanning ulang seperti ini Dan ini adalah versinya guys ya 7.1.4 Nah dia di checklist semua dan lolos tes keamanan Oke langsung saja teman-teman kita buka aplikasinya Kemudian di sini kita izinkan ya Nah kita tinggal tunggu saja ini installing system filenya Ini adalah tutorial install aplikasinya guys Untuk winlator ya winlator emulator teman-teman Seperti ini gampang banget lah Tinggal klik next Ijinkan gitu teman-teman ya Nah ini di Poco F6 Saya coba tes di snapdragon teman-teman ya Oke ini sudah teman-teman Dan kita lihat ya di bagian pojokan kiri atas Kita klik Nah di sini ada beberapa Fitur tambahan seperti ada box64rc file Tapi kita di sini fokus ke setting Nah di setting kita lihat guys di sini Ini cuma di 030 ya Sebelumnya di winlator 9.0 itu ada 3.3 Ya ini cuma 0.3.0 aja Kemudian di sini teman-teman kita lihat lagi ke bawah Nggak ada lagi ya Di sini langsung ke box64 presetnya Kita gunakan compatibility dulu kalau awal-awal Kalau sudah ya udah guys Nah cuma di sini kita bisa reinstall ya Di sini juga kita nggak bisa custom untuk winenya Oke guys di sini ternyata ada settingan tersembunyi di winlator terbaru ini guys Jadi kita bisa custom untuk winenya Nah kita teman-teman tinggal di klik aja sebelah sini Di sini ada konten ya Nah di sini konten-konten ini teman-teman bisa install Dan ternyata nanti teman-teman ya kita coba install ini Kayaknya bisa jalan guys untuk beberapa game ya Tapi untuk game-game yang lain saya nggak tahu nih Nanti kita coba tes teman-teman ya Game apa yang ada di HP ini yang bisa jalan oke Nah di sini kita gunakan winenya version terbaru 9.2 custom ya Kita gunakan yang ini Ini bisa di install guys Dengan cara seperti ini Nanti di pinggir kanannya itu ada seperti ini guys Tinggal di klik aja Kemudian kita download ya Ini sedang di download Nanti dia akan otomatis terinstall gitu guys Oke Nah caranya teman-teman di sini untuk mengganti versi winenya Itu teman-teman harus buat kontainer baru ya Nah kalau sudah ada kontainer ini itu nggak bisa Nah jadi teman-teman tinggal tambahkan Nah di sini untuk winenya Ini Nah ini guys Pake yang ini Oke Seperti itu Nah di sini saya sudah setting-setting ya teman-teman Dan kita lihat settingannya Nah untuk di sini kita namakan Poco F6 Nah di sini kita gunakan winen 9.2.0 Kemudian juga teman-teman ternyata Ini bisa install untuk manual ya Untuk turnip dan juga DXPK Sama itu ada di konten ya Nah ini ada di konten Teman-teman tinggal dipilih aja di sini Nah ini ada turnip Ada DXPK Kita ke turnip Nah di sini kita sudah install beberapa custom dari turnipnya Ini yang terbaru juga sudah kita install ya Yang versi 2.5 guys Ya untuk turnipnya ya Atau untuk drivernya Seperti itu guys ya Nah kemudian juga di sini kita bisa lihat teman-teman ya Ada DXPK Nah DXPK di sini kita sudah install yang versi 1.10.3 Yang ini sudah support untuk direct 11 guys Nah ya Sehingga di sini ketika kita coba di kontenernya Kita sudah di setting Nah ini kita gunakan winen customnya 2 Kemudian di sini untuk turnip drapernya 2.5 10.0.5 Kemudian DXPKnya di sini kita bisa ubah pakai yang ini guys Nah ini yang support Apa? Direct 11 Yang support direct 11 guys Nah yang ini Kita gunakan yang 1.10.3 ini Nah oke Nah kita gunakan settingan yang ini Dan kita coba lihat nanti di game apa aja yang bisa masuk teman-teman ya Di winlator kali ini Apakah semua game yang sudah saya coba tes di winlator 9 bisa jalan dengan winlator yang terbaru ini? Kita coba lihat Oke guys ternyata di sini kita bisa masuk ya Ini ke dalam aplikasi winlator atau ke game Misal ya teman-teman Dengan menggunakan winlator ini setelah tadi saya ada beberapa modifikasi untuk settingnya Oke Jadi kalau kita gunakan default Tidak kita setting-setting Kita update beberapa winnya Kemudian DXPKnya Dan juga driver turnipnya itu tidak bisa jalan guys Tapi setelah di update tadi ya Saya sudah perlihatkan kepada teman-teman Ini bisa jalan cuy Keren ya Nah ini kita langsung aja Exit aja lah Skip aja Nah ini kita bisa jalan guys Lihat ya Oke Jalannya pakai apa nih Oke Gini Nah ini kita posisinya tuh Kelihatan orangnya ya Yang jelas ini bisa jalan lah ya Di mi side teman-teman Nah Oke Nah kita coba Beberapa game selanjutnya Apakah bisa jalan juga teman-teman Kita coba lihat ya Oke guys Ternyata saya sudah coba tes game-game yang lain Ternyata enggak bisa jalan cuy Jadi tetap disini Lebih bagus Winlator 9 Sebelumnya yang sering kita bahas Di beberapa game Yang sudah kita coba tes guys ya Nah jadi untuk disini Mungkin Hanya jalan Tadi game Mi side saja Seperti itu guys ya Yang ada di HP ini gitu ya Tapi saran saya sih disini Gunakan winlator 9 aja Tapi yang mau coba Penasaran Bisa install aja versi ini guys Siapa tau di teman-teman itu Bisa lancar dengan setting-settingan custom Yang bisa teman-teman coba Oke Jadi itu aja teman-teman Di video kali ini Semoga informasi bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax